Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, yakni motor listrik dan mobil listrik pertanggal 20 Maret tahun 2023. Adapun pemerintah juga sudah mencatat banyaknya kendaraan yang dapat diberikan bantuan subsidi sampai Desember tahun 2023 ini. Menteri Perindustrian, Menperin, Ri, Agus Bumiwang menyatakan bahwa untuk usulan program 2023 ini, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200 ribu unit motor sampai pada Desember tahun 2023. Sementara untuk bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan. Di mana 2023 kami usulkan pemberian bantuan pemerintah terhadap sepeda motor EV sebanyak 200 ribu unit. Sementara kendaraan roda empat mobil di mana kita semua tahu bahwa sekarang ada produsen Hyundai, Wuling diusulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberi bantuan pemerintah sampai Desember tahun 2023, terang Agus dalam konferensi pers insentif KBLBB, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bantuan subsidi KBLBB akan mulai diberlakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2023. Luhut menegaskan bahwa insentif ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat industri KBLBB di tanah air. Adapun, percepatan ini dalam rangka mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan lambah lingkungan. Dalam Mandiri Investment Forum, MEF, 2023, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023, pemerintah siap memberi subsidi 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik dan insentif pajak 10% untuk mobil listrik. Untuk meraih market share 10%, target kita adalah untuk motor itu 7 juta rupiah. Untuk mobil, mungkin kita kurangin pajaknya 10%, ujar Menko Luhut. Luhut coba membandingkan paket insentif yang ditawarkan Thailand dan Indonesia untuk Complete League Knockdown, CKD, EV. Salah satunya, pengenaan value added tax, VAT, atau PPN di Thailand yang lebih rendah dari Indonesia, 7% berbanding 11%. Oleh karenanya, Luhut ingin pembelian mobil listrik diperkuat lewat pengenaan pajak lebih rendah. Nanti yang mobil tuh insentifnya dari 11%, kita bikin 1%, tegasnya. Luhut menyatakan, pemerintah lantas menyiapkan paket insentif yang setara dengan Thailand hingga market share penjualan kendaraan listrik di tanah air bisa menyentuh 10%. Kita perbandingkan, jadi saya bilang sama orang-orang saya, jangan terlalu banyak berpikir, disederhanakan saja. Lihat yang terjadi di Thailand dan Vietnam, disesuaikan di sana, kata Luhut. Sehingga kita bisa bersaing, jangan lihat dari kepentingan kita saja. Lihat dari kepentingan region, kita bisa mengalahkan negara-negara lain karena kita punya teknologinya dan bahannya, tuturnya. Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa didapat jika menggunakan kendaraan listrik. 1. Hemat biaya operasional Kendaraan listrik lebih hemat biaya operasional dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal. Kendaraan listrik menggunakan listrik sebagai sumber energi, yang jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti bensin atau diesel. 2. Ramah lingkungan Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Hal ini membantu mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Lebih mudah dan murah untuk dirawat Kendaraan listrik tidak memiliki mesin pembakaran internal yang rumit, sehingga perawatannya jauh lebih mudah dan murah. Tidak ada lagi penggantian oli atau filter udara, atau penggantian sistem pembuangan yang berisik. 4. Kinerja yang lebih baik Kendaraan listrik memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Kendaraan listrik memiliki tenaga responsif dan torsi yang tinggi, yang memberikan akselerasi yang lebih baik dibandingkan kendaraan konvensional. 5. Dukungan pemerintah Banyak negara memberikan insentif dan dukungan bagi pengguna kendaraan listrik. Hal ini termasuk pembebasan pajak kendaraan, insentif untuk penggunaan listrik rumah tangga, dan infrastruktur pengisian listrik yang lebih baik. 6. Pengalaman berkendara yang lebih baik Kendaraan listrik tidak memiliki suara mesin yang berisik, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih tenang dan nyaman. Selain itu, kendaraan listrik juga tidak memiliki getaran atau vibrasi yang mengganggu. Selamat menikmati!